Terima kasih. Dan masa kaca online, meditasi online bersama. Pada malam hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, sesi meditasi online bersama dengan guru pembimbing kita, Bapak I Putudana. Dimohon para partisipan mute, audio, dan video atau kamera diaktifkannya. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI, Keresidenan Besuki. Dan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamameta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhamma Padah yang akan dibacakan oleh Saudari Yesa. Kepada Saudari Yesa, kami bersama. Pembacaan Dhamma Padah Apamadawago Syair 23 Kepada habla Dhamma Padah Sangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kita, maka kita akan menjadi stres. Kalau stres berkepanjangan nanti menjadi depresi. Jadi kita perlu melatih pikiran kita supaya dalam tanda kutip ototnya juga menjadi kuat. Jadi kita bisa belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih tenang menghadapi kehidupan ini. Kita bisa lebih tenang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Seperti kita ketahui di dalam agama Buddha tentu saja ilmu tentang meditasi itu banyak. Apalagi setelah adanya berbagai jenis podcast sebagai jenis siaran di Zoom maupun di YouTube. Jadi semakin banyak kita mendapatkan pengetahuan menambah wawatan kita tentang meditasi. Baik dari sisi Buddhist maupun dari kawan-kawan yang aktivis meditasi. Mungkin melihatnya dari kacamatanya masing-masing ini semuanya menambah pengetahuan kita. Tetapi tentu saja meditasi tidak hanya sekadar pengetahuan. Meditasi itu memang harus dilatih. Tidak hanya karena kita membaca buku, hanya kita mendengarkan penjelasan, hanya kita tonton YouTube dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa bermeditasi. Sama hanya kalau kita hanya mendengar penjelasan bagaimana caranya berenang, bagaimana caranya mungkin bermain pingpong. Kalau kita tidak pernah mencobanya, kita tidak pernah main pingpong, ya pasti kita tidak terlatih, tidak bisa melakukan dengan baik. Dan latihan ini memerlukan waktu. Jadi meditasi kita latih setiap hari memang membutuhkan kesabaran, ketekunan, semangat harus ditumbuhkan, kita harus menyediakan waktu setiap hari. Sebenarnya modal dasarnya hanya menyediakan waktu. Salah satu obyek yang umum digunakan untuk berlatih adalah nafas. Jadi kalau kita berlatih, menggunakan nafas sebagai obyeknya, jadi tugas kita hanya mengamati nafas di dalam hidung. Atau sentuhkan nafas di luar hidung kita, di atas bibir kita. Ini biasanya tujuannya untuk melatih konsentrasi kita. Berusaha untuk ada di sini dan saat ini. Jadi sadar, telling. Tahu apa yang terjadi di nafas kita. Seperti juga dijelaskan di dalam Anapan Niasati Sutta, itu di Majiman Nikaya 118. Kalau Bapak Ibu nanti saya waktu bisa membacanya. Di situ antara lain dijelaskan. kita hanya perlu memahami, mengetahui. Aku menarik nafas panjang, aku mengempuskan nafas panjang. Jadi kita tahu nafas kita. Bapak masuk, kita tahu ketika masuk, kita tahu dia masuk. Ketika keluar, kita tahu dia keluar. Kalau nafasnya rasanya panjang, kita tahu. Nafasnya panjang. Kalau nafasnya pendek, kita juga tahu dia pendek. Kadang-kadang nafas kita rasanya berat. Kadang-kadang ringan, penteng nafasnya. Kadang-kadang halus. Karena halus, kita merasa seperti tidak bernafas. Sebenarnya tetap kita bernafas. Tetapi karena nafasnya halus, mungkin kesensitifan yang ada di hidung kita, kita belum tajam merasakan. Jadi kita seakan-akan tidak merasakan nafas. Tapi kita tahu itu nafas tidak halus. Jadi apapun sensasi, rasa muncul di nafas, coba dikenali. Ini melatih pikiran kita untuk tahu apa yang terjadi saat ini. Di dalam suta yang sama, juga selanjutnya dijelaskan. Aku menarik nafas dengan penedungkan ketidakkekalan. Kita juga bisa merasakan sebenarnya. Bahwa nafas kita itu selalu berubah. Ini sering kami istilahkan untuk melatih kebijaksanaan kita. Untuk melatih pikiran kita supaya flexible. Bisa menerima perubahan. Bukan hanya kita mengerti, tahu bahwa hidup ini berubah. Tahu kita. Apal. Sabe sangkara anicat. Tahu. Tetapi ketika perubahan itu terjadi, banyak orang tidak bisa menerimanya. Jadi ketika kita bermeditasi, kita juga bisa melatih secara basis. Oh ya, nafasnya berubah. Badan saya ya berubah. Semuanya berubah. Jadi kita melatih di pikiran kita, di batin kita, supaya kita juga bisa menerima perubahan-perubahan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, ini latihan yang akan kita lakukan. Jadi pada tahap awal ya cukup kita menyadari nafas kita ketika masuk, kita tahu dia masuk. Ketika keluar, kita tahu dia keluar. Jadi pelan-pelan dicoba. Bisa dari rasanya. Panjang atau pendek, kasar atau aluh. Berat atau ringan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa, coba sadari perubahannya. Jadi kalau belum bisa, ya nggak apa-apa. Hanya menyadari nafasnya ada di saat ini, batas tahu panjang atau pendek dan seterusnya juga sudah cukup. Nanti pelan-pelan dilatih untuk tahap-tahap selanjutnya. Jadi kita akan bermeditasi kurang lebih 30 menit. Saya akan mengatur timer terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Duduklah dengan rileks, mengambil sikap duduk bermeditasi. Pilih posisi duduk yang biasa dipilih, dilakukan. Sehingga bisa duduk agak lama di satu posisi. Katanya dipejamkan, rasakan seluruh badan rileks, tidak tegang, tidak kaku badannya. Usahakan punggungnya tegang, tetapi tidak kaku, tidak tegang badannya. Jadi tegang, tapi juga jangan dikakukan badan, jangan ditegangkan. Biasa saja. Lupakan segala urusan yang lain. Diniatkan diri kita, kita akan bermeditasi kurang lebih 30 menit. Tenangkan diri, Bapak Ibu bisa saja. Doa dulu, atau membaca pasca pendek. Kalau mau, atau mengucapkan semoga semua itu berbahagia. Satu sata bawang di sini. Tata beberapa kali supaya pikiran lebih tenang. Kalau sudah cukup tenang. Coba rasakan nafas. Artinya perhatian kita, fokus kita, konsentrasi kita diarahkan ke hidung. Untuk merasakan nafas. Ketika nafas masuk, kita tahu dia masuk. Ketika nafas keluar, kita tahu dia keluar. Bernafaslah seperti biasa. Jadi nafasnya tidak perlu ditarik. Tidak perlu didorong dengan sengaja. Nah, ini nafas biasa saja. Nafas secara hari-hari. Sekarang kita perhatikan. Kita awasi. Jadi pikiran kita itu hanya seperti satpam. Seperti penjaga yang mengawasi orang keluar dan masuk. Tidak perlu melakukan yang lain. Hanya itu saja. Hanya mengamati, menyadari nafasnya. Dan nanti pelan-pelan coba disadari rasanya. Kenali. Kalau nafasnya panjang, tahu panjang. Pendek, tahu pendek. Kasar, halus, berat, ringan. Dia tersambung. Dia putus-putus. Dia hangat. Dia sejuk. Yang muncul, disadari. Sama seperti satpam yang mengenali. Kalau ada orang datang, ciri-cirinya dikenali. Apakah orang tua? Apakah anak-anak? Apakah remaja? Pria? Wanita? Mungkin badannya gemuk, kurus, tinggi, pendek, dikenali. Nafas kita panjang, pendek, kasar. Jadi dikenali saja yang muncul. Bukan dikaritasi. Bukan dikuat-kuat. Kalau nanti melamun, jangan merasa bersalah. Jangan merasa tidak bisa bermeditasi. Kalau seandainya melamun. Begitu sadar, begitu ingat. Tugasnya hanya kembali ke nafas. Tidak perlu merasa bersalah. Balik lagi. Katakan nafasnya dihitung. Badari dan seterusnya. Medikasi dihitung. Medikasi dihitung. Terima kasih. 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 hidup. Jangan melamun. Kalau pikirannya melamun, jangan marah. Jangan benci. Jangan merasa tidak bisa bermeditasi. Kalau pikiran kita melamun, begitu kita sadar, langsung arahkan kembali ke dalam lubang hidup. Kembali rasakan nafas. Nafas masuk, kita tahu dia masuk. Nafas keluar, kita tahu dia. Kalau nafasnya panjang atau pendek, mungkin kasar atau halus, berat atau ringan, dia hangat atau suci. Rasa apapun yang muncul, cukup tidak tahu saja. Kita melatih memunculkan kesadaran tidak. Mindfulness tidak. Tahu apa yang terjadi pada saat ini. Nanti coba disadari perubahannya. Nafasnya sebelumnya mungkin lebih berat, lebih kasar, pendek-pendek. Sekarang kita merasa nafasnya lebih halus, lebih ringan, atau lebih panjang. Ketika dia berubah, beda sensasinya dengan yang tadi. Meditasi diteruskan. Terima kasih. 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 Meditasi, selesai. Pak Ibu, kawan-kawan sedama, kita baru saja bermeditasi, kurang lebih 30 menit. Dan saya berharap Pak Ibu nantinya di rumah secara rutin, duduk terus melatih meditasinya. Kita, seperti halnya secara hari ini, kita melakukan meditasi bersama. Mungkin bagi Pak Ibu yang belum biasa meditasi, 30 menit itu waktunya rasanya agak lama. Jadi kalau latihan memang belum terbiasa, baru bisa mulai dengan 15 menit. Kemudian secara bertahap, waktunya dinaikkan. Jadi 20 menit, 25 menit, kemudian jadi 30. Dilatih dulu 30 menit itu mungkin dalam waktu sebulan, dua bulan. Dan nanti kalau ingin mendekatkan 5 menit per minggu. Jadi ini untuk membiasakan diri kita juga duduk. Karena kalau kita duduknya belum nyaman, belum terbiasa, misalnya bersilah, dan lain sebagainya, pasti pikiran kita akan lebih sulit duduk dilatih. Kita akan pasti memikirkan kaki kita yang kesemutan, ada mungkin duduk kita yang rasanya mulai nyeri, dan lain sebagainya. Jadi membiasakan diri kita juga untuk duduk bersilah. Jadi ini semuanya membutuhkan waktu untuk berlatih. Yang namanya latihan, tentu saja belum sampai pada tahap yang sempurna. Jadi kita juga perlu sabar dalam berlatih. Banyak kawan-kawan yang bermeditasi, karena sekarang ini jamannya serba instan, serba cepat. Jadi sering bertanya, saya harus latihan berapa lama supaya bisa, hasilnya apa, dan lain sebagainya. Itu satu hal yang sulit ya untuk dijawab. Karena latihan pikiran kita, latihan pikiran setiap orang itu ya berbeda-beda. Banyak kondisi yang menyebabkan kita bisa berlatih dan mencapai hasil yang maksimal, seperti apa yang dijelaskan setelah-setelah, dan lain sebagainya itu. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan siapa saja. Karena itu yang belakangan kita juga tidak pernah tahu. Jadi yang penting dilatih, sediakan waktu, dan dicoba untuk setiap hari. Modal kita hanya sebenarnya waktu saja. Dan tentu saja ada faktor-faktor lain yang nanti bisa mendukung latihan kita. Yang juga kita bisa kembangkan setiap hari, seperti latihan kemuralan, berbuat baik, berkomisalnya, dan lain sebagainya. Karena ini semuanya juga membantu pikiran kita, dia lebih tenang. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kita akan tanya-jawab. Mungkin saya bisa dibantu. Selanjutnya kita lanjut ke sesanya-jawab. Bagi partisipan yang di Zoom, silakan raise hand. Jika ingin bertanya langsung, partisipannya kirim. Ketik di kolom chat ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Yang di Zoom, silakan. Cik Ailing ketau-ketau. Banyak yang mau ditanyakan ya, Cik? Silakan saja. Bisa sharing gimana meditasi malam ini. Cik Ailing, silakan. Silakan, Cik. Terima kasih. Cik Joli, Juliana. Terus, tanggung daya selamat malam. Iya, selamat malam. Untuk meditasi, apakah memang untuk tahap awal kita mungkin mau di permulaan? Dengan relaksasi dulu, menyadari tubuh, terus baru masuk ke objek meditasi atau gimana? Terima kasih. Terima kasih. Karena kan banyak juga. Karena kan banyak juga kawan-kawan dari agama lain juga berlatih meditasi. Jadi, dia mungkin bisa belajar doa sesuai dengan keyakinannya. Ini juga akan membantu pikirannya untuk lebih tenang. Nah, kalau untuk fisik, ya memang biasanya ada juga kawan-kawan yang melakukan pergerakan dulu, mungkin ada stretching dan lain sebagainya, supaya tubuhnya tidak terlalu tegang. Jadi, kalau secara umum sih, kami selalu menyarankan dirasakan saja badannya, supaya lebih relaks. Jadi, tidak tegang, tidak kaku. Karena kalau badan kita tegang, itu pasti akan tidak nyaman. Ada orang yang seperti ini. Saya ingin punggung saya ini tetap tegak. Nah, karena kepinginnya tetap tegak, jadi dia tegangkan punggungnya, dikakukan. Malah setelah meditasi, badannya sakit semua, nanti otot. Nah, sebenarnya pikiran kita itu juga tidak boleh tegang. Ada yang karena kepingin kan, saya kepingin tenang, kalau saya kepingin tenang. Jadinya, di pikirannya banyak muncul keinginan. Kepingin tenang, kepingin nyaman, kepingin merasakan nafas, kepingin ini, itu. Malah dia tidak bisa meditasi. Sibuk dengan keinginannya. Karena itu sering diibaratkan gini, meditasi itu seperti menggendong bayi. Kalau kita menggendong bayi, terlalu kuat, kita takut jatuh nih bayi, dan kita pegang dia kuat-kuat. Pasti dia kesakitan. Tapi kalau kita terlalu lemah memegangnya, ya dia akan lepas dan jatuh. Nah, sama sebenarnya. Kalau kita nggak aware dengan badan kita, nggak perhatian, ya mungkin nanti kita membuku, lama-lama mungkin tertidur akhirnya. Tapi kalau kita terlalu tegang dengan badan kita, ya otot kita nanti sakit semua. Selesai meditasi, rasanya nggak enak. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita selalu sarankan, ya dirasakan aja badannya. Nanti kalau badannya, waktu pertengahan meditasi, dirasakan badan saya agak bungkuk ya. Ya nggak apa-apa, ditegakkan dulu, dilanjutkan meditasinya. Atau mungkin dia akan menunduk rasanya. Kok kepala saya agak nunduk, ya ditegakkan lagi. Terus lanjutkan meditasinya. Ya itu nggak salah. Yang biasanya disarankan kan tidak memindahkan posisi duduk. Jadi itu, ini melatih tekad biasanya. Usaha kita yang sungguh-sungguh. Kita berusaha untuk duduk 30 menit. Nah, kalau misalnya di tengah jalan terus kaki memang sakit sekali, nggak tahan. Iya nggak paham. Kan namanya berusaha gitu. Tapi kalau bisa kan 30 menit, ya 30 menit di satu posisi. Nah, ini melatih tekad kita, semangat kita yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita di kehidupan sehari-hari, nanti tekad ini kita bisa gunakan. Misalnya mau belajar, ya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Saya mau gunakan waktu saya setengah jam ini baca buku. Ya benar-benar kita baca buku. Karena tekad kita juga sudah kuat kita nanti. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, Fokin. Ada yang lain? Ini beraditana dulu ya, Romo Puto ya. Ya, sebenarnya kan tekad itu, kalau nggak salah di pikiran kita ya dia komponen yang netral. Yang memang harus dilatih. Jadi tidak semua orang lahir itu sudah mempunyai tekad yang kuat. Mungkin ada yang lain? Silahkan kita diskusi. Saudara Derby, mau sharing gimana pengalaman hari ini? Bagaimana pengalaman meditasi dia? Ya, pengalaman meditasinya. Terima kasih semuanya, saya mau tanya sama Pak Puto. Bisa dengar suara saya ya? Iya ya, silahkan. Iya Pak Puto, kalau awal-awal kita bermeditasi kan banyak rintangan, banyak hambatan gitu. Terus, tapi setelah rutin bermeditasi, saya kadang merasakan kok gitu-gitu aja ya gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba selesai, terus jadi kayak rutinitas, dan kadang ada dalam pikiran kok gitu-gitu aja ya. Di step ini, apa ya yang kira-kira harus dilakukan? Apakah ada semacam peningkatan durasika, atau apakah itu? Di tahap awal, kalau pemula, sebenarnya masalah itu ada dua. Tiba, gangguan itu bisa munculnya di fisik, di badan kita, atau muncul di pikiran kita. Jadi kalau di fisik, ya tentu saja yang umum nih ya. Awal itu pasti orang semua merasa kesemutan. Karena masalahnya sebenarnya nggak biasa duduk dalam jangka waktu yang lama, bersilah terutama. Jadi, oh tapi saya biasa, kalau kewiara kan duduk bersilah juga. Oh iya, benar. Kalau dia rajin kewiara, pasti seminggu sekali paling nggak duduk bersilah. Mungkin satu jam gitu. Tapi pasti satu jam itu dia akan pindahkan kaki, nggak mungkin dia anteng satu jam di posisi yang sama. Nah, sekarang gangguan lain di badan. Kadang-kadang ada orang merasa sensasi-sensasi yang muncul selama dia meditasi. Itu pasti akan mengganggu dia. Umpaknya, kalau meditasi, kok agak panas ya badannya. Kok ada yang berkeringat. Ada yang kalau meditasi, kepalanya agak berat. Kalau meditasi di punggungnya misalnya, satu tempat gitu. Seperti di dusuk-dusuk. Ada yang merasa badannya goyang-goyang waktu meditasi. Dan lain sebagainya. Jadi, itu biasanya ya reaksi dari dalam diri kita masing-masing. Setiap orang nggak sama. Tapi itu adalah ya milik kita sebenarnya gitu. Milik orang itu sendiri. Jadi, reaksi dari dirinya. Kalau dia memang orangnya mungkin ya emosinya cukup tinggi, ya pasti. Dia waktu meditasi mungkin merasa mau marah perasaannya. Dan badannya panas. Dan lain sebagainya. Jadi, reaksi itu bisa muncul di badan berupa rasa nggak nyaman. Ada kalau meditasi badannya mungkin katal dan lain sebagainya. Nah, di pikiran kita, yang paling mengganggu itu sebenarnya hanya satu yang paling besar. Perasaan kita atas waktu. Karena itu saya selalu menyarankan orang meditasi itu pakai timer. Jangan yakin dengan diri sendiri. Kalau pikirannya pas tenang, satu jam juga aman, nyaman, lewat. Tapi kalau gelisahnya muncul, pikirannya nggak tenang. Dia merasa kayak udah lama, saya meditasi begitu buka mata paling sepuluh menit. Jadi, untuk mengatasi itu ya pakai timer. Ini juga melatih dekat kita. Saya 30 menit ya. Coba 30 menit untuk bersiham diri. Untuk merasakan apa yang ada di diri kita. Yang tadi nafas. Atau mungkin kalau di badan ya muncul rasa gatel. Muncul kakinya kesemutan. Rasa kram dan sebagainya. Kalau ini sudah bisa, sudah terbiasa, ya ada salahnya kalau mau mencoba jangka waktunya dinaikkan. Karena menaikkan waktu, katakanlah sudah biasa duduk 30 menit. Kemudian dicoba 3-5 menit. Dicoba 40 menit. Itu juga membutuhkan perjuangan tambahan. Nunggu 5 menit itu sama aja nunggu teman 5 menit itu rasanya lama. Tapi, ketika meditasi ya terasanya lebih lama kok. Tidak habis-habis ya. Jadi, ini juga membutuhkan waktu. Kalau dulu, almarhum Bantegiri itu selalu bisa punya. Kalau bisa meditasi 3 jam. Kalau kalian bisa meditasi 3 jam tanpa memindahkan kaki, tanpa, ya pokoknya antang gitu badan kita bisa tetap duduk, nyaman, perhatikan nafas ya. Walaupun mungkin serang sekali melamun atau segala macam. Itu artinya pikiran kita itu sudah sangat-sangat kuat. Nah, di dalam satu ceramah ada juga tiku yang melatih meditasi juga menyarankan seperti itu. Kalau bisa, meditasi 3 jam. Tapi itu kan butuh waktu. Butuh perjuangan. Butuh latihan yang berkepanjang. Jadi, kalau saya sih untuk latihan sehari-hari, 30 sampai 45 menit itu, saya ibaratkan seperti menyapu setiap hari. Mengapa kita menyapu setiap hari? Karena setiap hari ada debu. Dan debu itu memang kita tidak lihat. Tapi kalau kita jalan di rumah, tidak pakai alas kaki, mungkin kita merasa terapak lagi, kita agak kasar gitu. Dikit agak kasar. Artinya kan ada debunya. Nah, kalau kita sapu, kemudian dia terkumpul. Kita lihat kohada gitu. Nah, sama halnya seperti kita. Kenapa harus mandi setiap hari mungkin dua kali dan lain-lain. Nah, meditasi pun sebenarnya seperti itu. 30 menit itu seperti membersihkan, menyapu setiap hari. Karena ketika kita mulai kontak, kontak. Jadi mata kita melihat, telinga kita mendengar, dan sebagainya. Artinya begitu kita melek, kita mulai kontak dengan lingkungan kita. Kita lingkungan kecil saja di rumah. Kadang-kadang kan ada saja ributnya. Ada saja hal yang kita tidak senang. Entah itu perbuatan dari orang-orang kita yang di rumah, mungkin ada pasangan hidup kita, atau mungkin anak kita, dan sebagainya. Nanti kita keluar rumah. Mungkin harus ke pasar, mungkin harus ngantarin anak ke sekolah, di lulintas di jalanan. Kemudian mungkin harus ke kantor, dan sebagainya. Tapi ada juga hal-hal yang kita tidak senang. Itu senangan kita berlebihan. Jadi, keserakaan kita, mungkin kebencian kita itu ya kecil-kecil lah. Kecil-kecil ya. Tapi dia ada, kan muncul sehari-hari. Nah, ini kan yang mungkin ya dengan meditasi 30 menit, 45 menit itu kita bisa bersihkan. Kita tidak simpan berlebihan di memori kita, di bawah sadar kita, di sanya kita. Tapi pengalaman hidup kita yang dulu-dulu, itu yang sudah jadi trauma, menjadi kebiasaan, menjadi karakter kita. Ini kan ya kalau bisa dirubah menjadi karak yang lebih baik, kan lebih bagus. Nah, itu yang membutuhkan waktu latihan yang lebih. Nah, itu kita kadang-kadang perlu menyesuaikan. Kenali diri kita apa? Oh, saya ini orangnya lebih ke emosi. Artinya kan, kalau secara, kalau di Buddhis kan dijelaskan ada enam carita. Enam sifat orang yang berhubungan dengan objek meditasi. Jadi, ada orang yang raga carita. Raga carita itu sebenarnya lebih ke roba. Kesenangan indriya dia tinggi. Ada orang yang dosa. Jadi, kecenderungan dia untuk kebencian dia, ketidaksenangan dia lebih tinggi. Jadi, mudah marah artinya, mudah emosi, mudah iri hati, dan sebagainya. Ada orang yang moha carita. Ada yang budi. Budi carita, ada yang sadar. Sadar, keyakinannya lebih tinggi. Keyakinan itu bisa, kalau dia percaya sama si A, si A ngasih tahu ini, ya dia percaya itu, omongan itu. Benar atau enggak, dia pikir tahu. Pokoknya, ya percaya lah sama dia, gitu. Selesai. Nah, itu orang sadar carita. Terus ada orang yang keragu-raguannya tinggi. Nah, dari situ kita bisa ngecek. Kalau kita emosinya lebih tinggi, ya kita harus lebih banyak meditasinya mungkin cinta kasih. Ini supaya pelan-pelan dia mengendor. Jadi, kalau kita raga carita, ya ini kesenangan indria kita lebih tinggi, kita harus cari meditasi biasanya, rasakan badan. Kemudian, kalau makanan lebih senang dengan makanan, ya itu ada tuh ahara partikulasannya, merenungkan tentang makanan, dan sebagainya. Jadi, supaya kecenderungan negatif yang kita miliki ini, kita bisa rem. Bisa kurangin pelan-pelan. Nah, ini kan juga butuh waktu, ya. Enggak bisa tiba-tiba. Karena seperti kita tahu, kan dari pikiran dia menghasilkan perbuatan-perbuatan. Ini itu ulang-ulang, jadi kebiasaan, jadi karakter. Nah, sekarang karakter kita kan, kita merasa, oh saya karakter saya yang negatifnya yang ini lebih banyak. Nah, bagaimana caranya supaya dia berkurang, gitu. Nah, itu juga kan waktu meditasi, obyeknya kita pilih. Kita coba latih pelan-pelan, supaya karakter-karakter negatif kita juga kita bisa perbaiki. Nah, ini juga kan butuh waktu. Jadi, kalau kita sudah biasa duduk 30 menit, dicoba meditasinya mana yang lebih banyak dilatih, sehingga jangka waktu kita, ya, mungkin sekali duduk itu lebih panjang. Jadi, pelan-pelan ditingkatkan. Mungkin nantinya menjadi satu jam dan sebagainya. Saya kalau bangun, bisa subuh sudah bangun, gitu, saya biasa meditasi, kurang lebih satu jam. Jadi, saya pakai jam tangan model sekarang, gitu ya, yang digital, ya. Nah, di situ saya bisa setel timer. Satu jam. Jadi, kan, saya duduk aja, nanti kalau dia sudah habis jangka waktunya, dia bergetar. Jadi, saya tahu, oh sudah satu jam saya duduk. Ya, kalau enggak, ya, saya pakai timernya dari HP, dan seterusnya. Jadi, itu dicoba semuanya, dilatih. Perangkat lebih seperti itu. Debbie sudah 4-5 menit, harusnya Debbie sudah biasa lah. Meditasi dia udah bernaik. Jadi, udah tahu. Mungkin ada yang lain? Ya, baik, romong. Kalau boleh tahu, itu pagi meditasi, terus hanya di pagi saja, atau sebelum tidur juga, rom? Sebenarnya, kalau secara umum, kalau saya sih, menurut saya, kapan aja orang bisa meditasi. Tidak harus, tapi buat pemula, sebaiknya memang punya waktu. Punya jam, gitu. Ini untuk melatih disiplinnya dulu. Itu sama seperti anak sekolah, jam 7 harus ke sekolah. Waktu online, jam 7 harus nongkrong, gitu. Di depan komputer harus buka, jam 7 juga, kan, masuk kelasnya dianggap, gitu. Jadi, ini kan untuk melatih disiplin. Tapi, kalau sudah biasa, ya, sebenarnya, ya, kapan aja mau meditasi, boleh aja. Jadi, biasanya saja, ini yang umum, ya, orang itu berlatih meditasi di pagi hari. Baru bangun, badannya seger. Kalau bangunnya subuh, jadi belum banyak keramean, ya. Dengan lingkungan, misalnya, lalu lintas, belum rame. Jadi, suasana lingkungan juga, kan, lebih mendukung, gitu, untuk latihan. Nah, yang kedua, biasanya, orang latihan itu menjelang tidur. Nah, kalau sebelum tidur, pikirannya, kan, didenangkan. Kalau denang, tidurnya, harapannya, kan, lebih nyenyak, lah, gitu. Lebih, lebih dalam tidurnya, gitu. Jadi, biasanya, sih, memang, nggak terganggu dengan mimpi, tidak menghigo, dan sebagainya. Jadi, dia bisa tidur pulang, gitu. Hanya masalahnya, kalau malam, gangguannya, kalau kecapean, dia ngantuk duluan. Nah, saya juga menyarankan orang untuk meditasi pada saat tidur. Jadi, maksudnya gini. Umpama, kita niatnya mau tidur. Kita masuk kamar, kita matiin lampu, umpamanya, ya. Terus, kita berbaring. Apa langsung tidur? Pasti, nggak. Orang itu, se-ngantuk-ngantuknya, itu paling nggak masih ada waktu lima menit, lah, gitu. Tapi, kalau orang nggak ngantuk banget, gitu. Dia bisa bulat-balik, bulat-balik, itu bisa 15 menit. Bahkan, ada orang, ya, kalau memang susah tidur, ya, bisa 30 menit, ya, dia begitu aja bulat-balik. Jadi, pikirannya, gelisahnya muncul, kan. Dia mikir, aduh, kok nggak bisa tidur, ya, padahal saya kepengen tidur. Nah, malah menjadi nggak tenang. Nah, kalau saya saranin, kalau memang niatnya tidur dan belum bisa tidur, ya berbaring aja. Meditasi aja. Ketika kita meditasi, kalau di yoga, ada namanya shavasana, ya, kayak mayat, gitu. Itu kalau orang latihan yoga, penutupnya biasanya itu, dilakukan untuk merilekskan badan. Diam saja, gitu. Nah, sama, kita bisa lakukan itu. Diam saja, pikiran kita tinggal diarahkan. Rasakan nafas, merasakan badan. Jadi, kalau ngerasa, oh, pikiran saya agak sakit, ya, tahu aja, sakit. Tapi, kita diam aja. Oh, sakit saya kok, rasanya agak berat, misalnya, dari sebagainya. Terus, tiba-tiba, ah, kepingin, ah, tidurnya miring. Ya, miring kan badan. Tapi, pikiran kita kan tidak gelisah, gitu. Kita ada di saat ini aja. Kita memperhatikan diri kita. Nah, biasanya, nanti makin tenang pikirannya, tidur kita. Jadi, banyak orang ngeluh, tidak bisa tidur. Karena kemudian dia berpikir macam-macam di luar dirinya. Aduh, besok saya janji sama orang. Saya harus begini, saya harus begini. Jadi, pikirannya itu bekerja namanya. Bukan istirahat. Ketika pikiran kita ada di sini dan saat ini, pikiran kita istirahat. Tapi, ketika kita memikirkan yang di luar, pikiran kita itu menganalisa. Nah, dia bekerja. Malah dia sibuk. Jadi, orang itu biasa mengalihkan perhatiannya. Ah, dengerin lagu. Ah, dengerin. Ah, nonton dulu. Ah, biar capek. Ah, ini lah. Biar capek, gitu. Malah dia, dia mengalihkan terus perhatiannya ke tempat lain. Jadi, kalau saya sih, umumnya, kalau saya bangun subuh, saya meditasi. Tapi, malam, biasa menjelang tidur, ya saya juga meditasi. Nah, terus kalau tidur, belum bisa. Ya, sambil berbaring, ya saya meditasi. Biar tidur. Jadi, itulah kurang lebih yang biasa saya lakukan. Ya, baik rombong. Kadang pas sesi yoga, sawasana, saya kadang ketiduran lima menit juga. Ya, orang bisa tidur, kan. Ya, terus pas kagetnya. Ya, udah mau sesi foto, baru kaget bangun. Karena kan rileks, dirilekskan, ditenangkan. Kita hanya merasakan diri kita. Udah, orang itu pasti tidur. Itu bisa dipraktekan sebenarnya buat orang-orang yang mengalami gangguan insomnia. Yoga bagus sih untuk yang insomnia. Ya. Saya mau tanya, kalau kita lagi flu, kalau misalkan positif COVID-19 kan, flu, batuk, terus tenggorokan, sakit. Itu pas sesi meditasinya gimana, Romo? Mau telah. Susah. Sebenarnya enggak, enggak apa-apa. Dari pengalaman kita selama ini, biasanya orang-orang COVID, yang kena COVID, itu kena virus COVID, itu efeknya pertama ke sistem pernafasan. Dan kalau dia punya comorbid, itu biasanya nanti efeknya ke sistem peredaran darah. Makanya itu lebih parah. Tapi yang belakangan ini, ada beberapa orang yang kena sampai dihari. Jadi sistem pencernaannya kena. Dia mengalami dihari. Nah, ini kan virus. Virus itu memang harusnya dengan meditasi. Lain halnya dengan bakteri. Kalau bakteri, harus minum antibiotik. Jadi beda penanganan. Jadi sebenarnya kalau meditasi, ya dirasakan aja. Napasnya. Jadi sistem pernafasannya, ya hidung, tenggorokan, terus dirasakan di paru-paru. Kalau tenggorokannya gatel, ya tahu-gatel. Tahu aja. Terus kalau saya gatel, karena rasanya mungkin panas, kering, dan sebagainya. Ya, tahu. Nanti itu pelan-pelan dia akan membantu. Biasa kita sarankan dua itu. Yang sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Artinya, semua organ atau bagian badan yang berhubung dengan sistem itu diperhatikan. Dirasakan. Jadi fokusnya itu ke badan. Jadi kita diam. Kita fokus ke tenggorokan. Ya, kita tahu ini tenggorokan saya. Artinya pikiran kita sudah fokus ke tenggorokan. Ke leher kita. Terus kita tahu. Tenggorokan saya ini rasanya agak kering. Atau rasanya gatel. Artinya kan kesadaran kita muncul di sana. Itu saja. Terus kita perhatikan. Apakah gatelnya bertambah. Rasa kering itu mungkin rasanya makin kering. Atau dia berkurang. Tinggal disadari saja. Itu diperhatikan. Itu juga nanti. Kalau hidungnya mampat, ya tahu mampat. Itu biasanya rasakan di paru-paru. Terus rasakan di jantung. Biasa itu yang kita sarankan. Nah, biasa kalau orang itu rajin meditasi. Kemungkinan kenanya harusnya lebih sedikit. Itu karena kondisi badannya dengan meditasi itu bisa dihangatkan badannya. Kalau badan kita dingin, virus ini gampang masuk. Makanya dalam satu ruangan, kalau ada satu orang yang kena. Itu belum tentu semuanya akan kena. Jadi tadi saya ketemu dengan dua orang kawan. Kita pergi makan siang. Terus ngobrol-ngobrol. Terus dia cerita. Ini dia cerita di minggu lalu. Dia kumpul sama kawan-kawannya. Kawan-kawan di tempat ibadahnya. Itu dua-lima orang di satu tempat makan bersama dan sebagainya. Dua hari kemudian salah satunya itu positif COVID. Wuh, padahal sisanya itu pada bingung semua. Tapi setelah tes itu semuanya, itu enggak ada yang kena. Cuma satu orang itu yang kena. Yang lainnya enggak. Jadi mereka juga enggak ngerti. Tapi kawan saya ini kan udah biasa meditasi. Jadi dia bilang, enggak saya enggak kena. Ya udah, enggak apa-apa. Itu kan imunitas juga sih, Romo. Ya, biasanya itu. Yang penting ya kita menjaga imun kita ya. Tidur yang cukup. Tidak banyak begatan supaya imunnya terjaga terus. Dari pikiran ya itu. Kalau perasaan cemas, khawatir kita tinggi. Nah, itu imun kita dia akan menurut. Itu ada buku yang menjelaskan sebenarnya. Itu bukunya ada dua. Letting Go. Dan bukunya yang lagi satu. Healing and Recovery. Itu David Hawkins yang menulis. Tapi kalau orang cari di Google. Tinggal cari aja. Tabel kesadaran. Jadi David Hawkins itu pernah membuat satu tabel. Dia kasih level. Level 200 itu level yang bisa menerima. Jadi kalau di bawah 200 itu sebenarnya semua kumpulan pikiran buruk. Nah, di atas 200 itu semua pikiran baik. Seperti itu. Jadi di 200 itu dia bilang itu level bisa menerima. Jadi ketika orang misalnya di vonis sakit. Dia bisa menerima atau enggak. Kalau dia enggak bisa terima. Pikiran dia adanya di bawah level 200. Dan ini akan membuat dia lebih mudah. Lebih rentan. Jadi karena dia stres, ketakutan, cemas, khawatir. Dan sebagainya itu dia muncul. Nah, itu akan membuat imun sistem dia juga akan lemah. Dan kalau di bukunya dia jelaskan itu semua. Satu persatu faktor pikiran itu dia jelaskan. Faktor pikiran negatif apa aja. Yang positif apa saja. Itu tentu saja dari versi dia. Dengan latar belakang keilmuan dia. Tidak seperti yang kita baca kalau dari suta, dari abidama, dan sebagainya. Tapi kalau itu kita gabungkan. Paling enggak itu menambah pengetahuan kita bahwa pikiran itu mempengaruhi badan. Mempengaruhi sistem kesehatan kita, imun kita, dan sebagainya. Mungkin ada yang lain. Jadi saya mau tanya, Romo, kan ketika kita meditasi, kan misalkan tenggorokan kita gatel. Terus ada dahak yang mau dibuang gitu. Jadi kan meditasi kita terganggu dong. Jadi kita boleh buang dahak dulu deh dan coba meditasi lagi atau gimana? Ya boleh. Oh gitu? Boleh. Kan enggak mungkin telan ya. Hal-hal yang umum, yang enggak bisa ditahan, bisa saja. Misalkan orang itu bersin. Ya enggak usah ditahan bersinnya gitu. Ya bersin saja gitu. Tapi kan bukan yang dibuat-buat. Misalkan kalau batuk ya. Ya batuk saja gitu. Nah, biasa kalau orang latihan meditasi bersama di satu ruangan, kita selalu sarankan. Kalau bersin, maka biasa kita enggak sarankan. Itu ada saja problem yang kecil-kecil. Tapi yang kita enggak bisa, kita enggak bisa dola gitu. Jadi kalau yang refleks seperti itu ya, ya enggak apa-apa gitu. Batuk, bersin misalnya. Bahkan kalau memang, kalau retret, satu ruangan gitu. Terus kebelet mau pipis. Ya udah, keluar aja pipis. Kita enggak larang kok. Tapi kalau bisa kan sebelumnya sudah bereskan diri lah gitu. Misalnya harus pipis dulu. Mau minum dulu. Jadi sebelum masuk ruangan. Karena kita ada waktu istirahat gitu. Jadi kalau waktu istirahat, ya gunakan gitu. Supaya tidak mengganggu meditasi. Tapi kalau pas waktu meditasi, ya sudah ya. Keluar aja. Kalau meditasi di rumah sih aman ya. Jangan merasa bersalah gitu. Jangan merasa bersalah. Wah, saya batuk. Berarti saya harus ngulang dari nol nih gitu. Enggak, enggak apa-apa. Jangan merasa suatu hal yang bersalah. Saya tiga tahun meditasi. Walaupun on and off itu selalu sendawa. Saya juga sampai bingung. Sampai teman-teman sekeliling saya. Aduh, kamu dari tadi sendawa terus. Kayak kalau retret itu saya cari posisi duduk yang paling belakang, Romo. Jadi saya tidak mengganggu teman yang di depan. Jadi saya selalu paling belakang. Jadi saya mau keluar masuk juga enggak mengganggu. Coba dirasain sistem pencernaannya. Terutama lambung, perut, lambung, utut, dan sebagainya. Kalau ngerasain badan, coba dirasain di situ. Minum air hangat dua belas dulu ya, Romo. Baru mulai meditasi ya. Kita selalu saranin kalau mau di awal boleh selesai satu sesi. Ya ada baiknya minum. Walaupun sedikit ya ada baiknya minum. Ya air hangat boleh, air biasa boleh. Dalam arti suhu ruang. Mungkin diperkenakan sih, Romo. Soalnya benar-benar tiga tahun itu sendawa terus. Walaupun setengah itu. Ya saya punya peserta meditasi yang begitu. Sudah puluhan kali ikut, ya tetap sama. Mungkin ya begitu saja. Jadi sudah tahu lah kalau dia ikut daruhnya di mana. Itu karena angin di badan ya, Romo ya? Ya. Ada yang memang karena di sistem pencernaannya yang mungkin kurang baik lah. Harusnya sih kalau berkena dengan pencernaannya harus diperhatikan pola makan. Dan makan makanan tertentu yang mungkin harus dikurangi. Makanannya lebih alami. Itu untuk membantu menjaga sistem pencernaan kita supaya tetap bagus. Karena kalau makanan kita nggak bagus ya. Lama-lama yang pertama kena itu sistem pencernaan. Dan ketika sistem pencernaan kita terganggu. Sakit lain itu akan lebih mudah muncul. Terus kalau ketika meditasi muncul pegel di sini, Romo apa diamati atau dicuekin aja biasanya? Lagi bernafasan kalau misalkan muncul pegel di badan. Ya benar terserah. Terserah kita ya. Yang penting kita bisa menerimanya bahwa kita tahu itu ada. Kalau kita mau memindahkan fokus kita dari nafas kemudian ke badan. Ya kita bisa amati itu. Sebenarnya sama juga melatih pikiran kita. Karena ketika kita mengamati, kita fokus di tempat itu. Kita menyadari sensasi yang muncul di situ. Dan kita juga mengamati perubahan yang terjadi mungkin disana. Nah kan kalau kita terbiasa tegang, bekerja dan sebagainya itu biasanya juga di bahu kita singin sama leher. Juga itu biasanya akan muncul ketegangan dari meditasi. Karena itu kebiasaan orang itu akan muncul waktu dia meditasi. Jadi biarpun orang itu murah senyum dan sebagainya. Nanti kalau meditasi lihatin mukanya. Itu tegang atau enggak gitu. Nanti kelihatan di situ. Waktu dia merem, diam gitu. Nanti kelihatan di situ. Jadi sehariannya mungkin ya karena banyak urusan memang atau urusan dia itu ya banyak yang harus ada deadline-nya dan sebagainya. Ya kalau mau merasakan badan ya enggak apa-apa. Fokusnya ke situ. Disadari. Sensasi, rasa yang muncul, diperhatikan aja. Tidak perlu diniatkan. Supaya begini, supaya begini. Tidak perlu berharap. Hanya ya mengawasi saja, memperhatikan saja. Ya. Ya hari ini saya belajar kata baru si Romo. Satpam mengawasi. Benar kan. Kalau di buku-buku meditasi itu dibilangnya begini. Seperti penjaga gerbang kota. Ya kalau sekarang kan paling gampang ya kayak Satpam jaga di pintu masuk. Dia cuma, makanya saya kalau orang baru belajar meditasi, saya bilang tugasnya satu. Ngawasin, nafasnya keluar, itu masuk. Kan sama seperti Satpam. Dia belum kenal siapa-siapa di kantor itu, dia tugasnya cuma satu itu. Ada orang masuk, dia tahu. Ada orang keluar, dia tahu. Dia beres lah. Kalau dia, ya kalau sekarang kita kayak masuk bang gitu. Mungkin Satpamnya akan nyapa. Selamat pagi pak. Selamat pagi ibu. Itu tugasnya cuma itu. Dan nanti kalau dia mulai kenalin orang, kan dia bisa kenalin ciri-ciri. Oh ini si A, badannya gemuk. Orang ini sering datang atau enggak. Nanti kalau dia sudah kenal, dia kenal perubahan orang itu, dia kenal. Eh bu, rambutnya baru ya. Jadi dari mana dia tahu rambut kita baru? Pasti dia bisa membedakan, kemarin mungkin rambutnya panjang, sekarang lebih pendek. Sekarang lebih, mungkin lebih keriting sekarang. Mungkin kemarin sore kita ke salon, dan dia kan, begitu besok kita datang, dia melihat ada perubahan. Jadi, nah, itu kan, keterampilannya itu kan muncul pelan-pelan. Nah, kita meditasi juga sebenarnya sama. Kita latih dulu nih, fokus. Hanya fokus dulu nih. Nanti baru menyadari, oh ini. Nah sekarang nih, kalau saya nunjukkan HP saya. Coba kalau orang yang sudah biasa di dunia HP gitu, dia jualan HP. Begitu melihat HP, dia tahu. Ini seri ini. Jadi, coba kalau kita enggak tahu serinya. Kita baru tahu mereknya dulu deh. Oh ini merek A, ini merek B, ini merek C. Nanti dari merek itu baru tuh, oh seri ini cirinya begini. Itu kan kita mengenali pelan-pelan kan. Sama sebenarnya. Nah, meditasi juga kita latihannya juga diberhak seperti itu. Jadi, enggak usah buru-buru gitu. Tiap orang ya tergantung dengan perkembangannya. Jadi, latih dulu. Ditingkatkan. Walaupun kesannya sama, merasakan nafas gitu. Walaupun kesan sama, merasakan badan. Sebenarnya sama. Kita latihannya pelan-pelan. Supaya keterampilan di pikiran kita itu muncul gitu. Nah sekarang sebenarnya latihan yang lain juga kan sama. Coba orang belajar memasak. Ada yang kuliah memasak sampai dua tahun, tiga tahun. Cuma baru pertama kali masuk dia ngapain? Cuma suruh motong sayur aja. Gimana motong bawang bomba itu supaya rapi segini ukurannya lo kecil. Ini namanya dipotongnya model begini. Diapal. Diapal. Cuma itu kan. Awal-awal. Kan pelan-pelan latihannya kan. Sampai bisa secara menyeluruh. Nah, dia sebetulnya meditasi ya. Sama seperti itu lah. Cuma kalau sekarang kan. Kalau kesan saya gitu. Karena banyak ya. Dalam secara kutip sekarang ilmu itu gampang gitu dicari. Ya, mau nyari apa saja gitu. Gampang ilmu itu. Tapi kan ilmu itu dia menambah wawasan kita, pengetahuan kita. Tapi praktek itu kan satu sisi lain. Karena itu saya sering mengumpamakan. Saya bilang ke peserta meditasi begini. Kalau mau masak. Masak sesuatu. Katakanlah ayam goreng mentega. Buka Youtube. Sepuluh menit. Jadi. Coba kerjain. Sepuluh menit. Nggak jadi. Tengah jam. Sudah setengah jam kita kerjain itu. Belum tertentu hasilnya sama. Ya kan. Nah, itu kan butuh latihan gitu. Kalau di. Kita lihat di Youtube itu yang. Dia udah biasa masak. Dia tunjuk begini caranya. Cepat gitu kelihatannya. Coba kita kerjakan. Nah, meditasi kan sama seperti itu. Karena ini keterampilan itu butuh waktu untuk latihan. Nah, latihan itu akan membuat keterampilan kita di badan ini muncul. Coba kalau sekarang orang belajar naik motor. Ya, kalau naik motornya di kampung ya bisa cepat. Karena nggak banyak. Coba kalau sudah dia ke kota. Maksudnya dia bingung. Keterampilannya nggak cukup gitu. Kalau di kota. Kiri kanan tau-tau muncul motor. Orang nyetir juga. Kalau orang nyetir. Kalau masuk ke kota besar gitu. Orang nyetir. Wah, nggak berani nyetir gitu. Kenapa? Banyak mobil kiri kanan katanya. Jadi itu ya butuh keterampilan pelan-pelan. Nanti terbiasa kita. Nah, meditasi juga ya. Kita bangun pelan-pelan. Biasanya sih saya sarankan. Pilih objek yang kita senang. Yang rasanya mudah kita lakukan. Sehingga kita senang melakukan ya. Kita mencobanya lagi. Ya, ini besok. Dan seterusnya kita terus mencoba. Nah, keterampilan kita. Ya, pelan-pelan mencoba. Kalau kita nggak senang dengan objeknya. Ya, cari objek lain. Nah, sekarang kan kalau belajar secara ilmunya kan banyak. Jadi kita coba nih. Objek A. Objek B. Nah, nanti mana rasanya yang cocok dengan kita. Yang rasanya mudah kita lakukan. Yang senang kita lakukan. Itu dilatih. Dulu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan satu biku senior. Satu bante dia bilang. Ya, kalau ikut meditasi di A, ikut meditasi B, ikut meditasi C, ikut di mana. Tapi nggak pernah berlatih. Dia bilang itu namanya shopping meditasi. Beli baju, tapi nggak pernah dipakai bajunya. Kita cobain. Cobain. Nah, kan yang penting itu kan yang cocok ya kita latih tiap hari. Jadi, jangan macam, oh nanti ada resret di situ. Ya, kalau resret lah saya baru meditasi. Kalau di rumah, tidak. Nah, itu juga saya nggak pernah nyaranin gitu. Kalau bisa ya tiap hari dilatih. Jadi, di sini pun di Tangerang sejak. Sejak Juli lalu, sejak bulan lalu kami dengan beberapa kawan di Wihara Sidipada mencoba mulai meditasi secara rutin setiap hari Sabtu. Jadi, mulai di. Ya, supaya juga ruangan bisa digunakan lagi, diaktifkan gitu. Jadi, memang sih. Ya, kadangnya ikut 10 orang, 12 orang. Ya, tapi sudah kita mulai lagi. Kita mencoba untuk mendorong, kita diskusi, kita apa yang menjadi gangguannya, halangannya, dan sebagainya. Saya sih selalu menyarankan, dicoba untuk berlatih. Nanti, kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ya nanti kita diskusikan. Karena dalam meditasi juga kita butuh kawan yang lebih tahu, yang bisa diajak diskusi, yang seperti apa gitu. Supaya sama-sama enak. Karena itu, saya selalu bilang, mari kita berlatih, kita sebagai sahabat meditasi yang sama-sama untuk berbagi. Kita sama-sama berdiskusi apa yang bisa dilakukan dan seterusnya untuk meningkatkan latihan. Ya, saya juga ingin sih, seperti tadi, Romo sharing kan, guru A, guru B, shopping meditasi. Ya, sebenarnya sih, kita ini ya, sebagai murid kan, bukan mencoba sih, oh, guru ini metodenya ini, guru ini, guru itu metodenya itu. Terus, kita kan mencari kecocokan sih, Romo. Iya, ya itu, kalau sudah merasa satu yang cocok, nah tinggal dilatih aja. Iya, kalau enggak ada jalan di tempat, kalau enggak, latih yang satu yang cocok itu. Terus, saya juga ada baca satu buku dhamma sih, sharingnya. Karena, kadang meditasi kita kan bisa aja kendor, tapi alangkah baiknya, kita mengisi waktu kita dengan membaca buku dhamma. Jadi, tetap under dhamma track gitu loh, si Romo. Ya. Kadang ada momen, kita benar-benar bisa kendor. Istilahnya males ya, Pak. Iya, dengan membaca buku-buku dhamma, atau buku-buku tentang meditasi, itu untuk tetap menumbuhkan motivasi kita untuk berlatih. Nah, cuma buku meditasi itu kan ada dua jenis istilahnya. Ada yang buku teori, ada buku yang pengalaman dari penulisnya. Ya, entah itu biku, atau siapapun gitu, penulis barat, atau siapapun gitu. Nah, disitu kita harus bisa memilih. Jadi, kalau pengalaman, ya pengalaman tiap orang kan bisa berbeda-beda ya. Tapi, kita tahu bahwa itu yang penulisnya alami, dan bagaimana dia melatih dirinya, seterusnya. Jadi, itu juga untuk menumbuhkan semangat kita untuk meditasi. Memang itu penting. Penting untuk keseharian kita. Ini ada audiens dari Galaxy Z Flip mungkin mau sharing, silakan. Silakan. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Ibu Iuliana. Saya baru join. Maaf, terlambat. Ya, ngepapa. Eh, mau ngomong apa ya? Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Saya cuma mau mendengarkan ceramanya Pak Putu aja. Oh. Karena saya murid beliau. Di kota mana? Saya dari Surabaya. Sekarang di Bekasi. Oh, oke. Murid Pak Putu di Bali Usada. Mungkin mau sharing pengalaman meditasinya, Cici. Pengalaman meditasi membuat emosi lebih stabil. Lebih calmness, lebih sehat, enggak. Kan saya ada anxiety ya. Jadi, meskipun datang dan pergi, masih bisa dikontrol kadang. Jadi, bisa datang dan pergi, jadi masih bisa dikontrol. Jadi, saya sampai sekarang sih menekuni meditasi. Jadi, guru-guru saya ya Pak Putu, beliau sangat saya hormati. Jadi, saya ikuti terus ya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sharing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau sharing lagi. Soalnya, waktu sudah menunjukkan 20.42. Si Ealing mau ditambahkan lagi? Si Ealing kayaknya semangat meditasi ini. Silahkan. Ya, terima kasih, Cici Juliana. Ya, saya mau. Mungkin saya tambahin sedikit. Pada saat meditasi, kita mengamati apa yang sedang terjadi ya. Baik di dalam tubuh kita, apapun badan kita. Nah, bagaimana kita itu melatih tetap kontrak. Hanya melihat sebagaimana adanya. Tetapi tidak sampai, misalnya mau mengikuti jadinya gitu. Apakah kita tetap harus fokus pada mengingatkan diri bahwa tanpa diri. Jadi, kita tetap menarik keluar atau gimana. Jadi, ibarat kayak seperti nonton takor lah ya. Nah, drama. Cukup menikmati prosesnya. Tapi tidak mengikuti seperti tidak ikut sebagai pemerannya gitu. Ya, mungkin bisa sharing tips-nya. Romo, terima kasih. Ya, itu kan emosi kita yang bermain sebenarnya. Jadi, kalau kita nonton itu yang paling. Makanya banyak masalah. Orang itu emosinya ikut serta kalau dia menonton. marah-marah sama pemain film. Padahal dia mainnya pura-pura dan dia dapat duit. Kemana? Kenapa kita yang marah-marah sama dia? Ada yang protes ke artis Korea. Kenapa kamu begini-begitulah orang dia main film? Kok bukan? Dia dapat duit, kita yang marah-marah. Jadi, sebenarnya segera sesuatu itu problemnya adalah perasaan kita. Di perasaan kita. Kalau ingat, padahal jasa mupadak. Karena nama rupa, pacaya, sayalah tanah. Karena kita punya badan, kita punya enam indriya. Ya kan? Sayalah tanah, pacaya, pasah. Karena adanya indra, terjadi kontak. Karena adanya kontak, pacaya, eh, pasah, pacaya, wedana. Karena adanya kontak, timbul perasaan. Nah, kan mata kita selalu bagaimana kita terhadap kontak yang terjadi. Nah, sekarang kita tinggal mengawasi sebenar perasaan kita. Kalau bisa. Nah, sekarang kita umpama makan. Kalau makanannya enak, Kalau makanannya enak, pasti kita kepingin lagi. Ada orang yang saya suka nih, misalnya. Makanan ini, jenis ini. Nah, sekarang kan ukurannya tiap orang kan pada akhirnya kemudian berbeda-beda. Jadi, apapun yang kita alami dalam, yang ada itu senang, tidak senang, enak, tidak senang, enak, 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 enak. Dan bagaimana kita meresponnya. Peristiwa-peristiwa itu. Sebab kalau kamu kuliah di luar negeri, dia itu stres. Dia enak senang. Karena di luar negeri dia enak punya mobil. Dia enak punya sopir. Dia mikirin bagaimana cuci bajunya. Dan lain sebagainya. Jadi, disini ada pembantu yang beres. Ini sebenarnya adalah reaksi. Reaksi dari dalam diri kita sendiri. Dari apa yang pernah kita lakukan. Kita berbuat. Kita merespon. Dia tersimpan. Dia tersimpan di... Kalau kita bilang di sanya. Di memori kita. Ada di pikiran bawah sadar. Jadi, tersimpan. Nah, waktu meditasi. Sebenarnya reaksi itu yang muncul. Jadi, kalau ada orang meditasi. Misalnya, emosinya naik. Siapa yang mau diajak berantem. Orang semua cuma duduk. Tapi, ada orang yang meditasi. Perasaan marah dia. Muncul. Rasanya mau marah bawaannya. Nanti dia tidak senang dengan ini. Tidak senang dengan itu. Semua hal-hal kecil. Kemudian di tempat itu dia. Merasa tidak senang. Karena sebenarnya perasaan marah dia yang kuat. Yang mungkin dari memori dia. Dari pengalaman hidup dia. Dan sebagainya. Itu yang menunjukkan. Jadi, untuk diri kita. Ya. Coba. Belajar untuk menerima. Apapun yang di diri kita itu. Ya sebenarnya. Apa yang kita miliki. Kalau orang meditasi bilang. Dari sanyanya. Dari karma masa lalu. Simpanannya itu semua. Yang muncul. Nah. Untuk hal-hal di luar diri kita. Ya kita harus mencoba. Untuk menjaga ini. Perasaan kita. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Supaya tidak timbul kemelekatan juga. Saya tidak timbul ke. Misalnya. Banyak hal-hal kecil yang. Yang. Kadang-kadang orang tidak menyadari. Dia mulai menimbulkan kemelekatan. Misalnya dia bilang. Saya sayang dengan anak saya. Ya memang benar. Sayang dengan anak. Tapi apakah kita sayangnya melekat atau tidak. Dan saya punya peserta meditasi. Yang ketika anak ceweknya menikah. Dia stres di rumah. Dia bilang. Saya tanya. Kenapa stres? Rumah saya kosong pak. Sepi rumah saya sekarang. Tidak ada orang. Dia tidak berdua. Sama suaminya. Anaknya menikah. Anak cowoknya menikah. Dia punya rumah lain. Jadi dia sekarang. Karena anak ceweknya menikah. Dia stres. Dia mikirin anak ceweknya. Saya tanya. Anak ceweknya pulang gak? Ya seminggu sekali pulang. Nah ya terus apa yang harus disetreskan? Anaknya juga disitu baik-baik. Tidak ada KDRT. Semuanya baik. Anaknya seminggu sekali pulang. Ajak mamanya keluar. Pergi makan. Terus apa? Jadi dia itu kan melekat akhirnya dengan anaknya. Kan gak rela. Ada yang gak mau anaknya kuliah di luar kota. Dia bilang. Saya khawatir anak saya begini. Sebenarnya dia ya melekat namanya. Gak rela. Nah kalau dengan anak-anak. Saya selalu bilang. Seperti kita main layang-layang. Layang-layang itu kita awasi tetap gitu. Jadi kalau anak kita harus keluar kota kuliah. Ya diantar. Ditahu kosnya dimana. Dan sebagainya. Itu kan tetap diopening. Dikasih uang sakunya. Dibayar kosnya. Dan sebagainya. Uang kuliahnya kita bayar. Jadi kan seperti kita main layang-layang. Diawasi gitu. Layang-layang. Tapi dari jauh. Ini juga bisa berkembang. Jadi yang di luar diri kita ini ya. Kita harus pintar-pintar menjaganya itu semua. Supaya tidak berlebihan gitu. Jadi sehingga tidak melekat berlebihan. Juga tidak membenci yang berlebihan. Itu aja sebenarnya sih. Kalau untuk di dalam diri. Waktu meditasi ya kita berusaha. Untuk menerima inilah saya gitu. Apapun gitu. Kalau orang bilang kan hidup ini pasti dua sakit mati. Banyak orang kalau di phone ini sakit. Tidak terima kan. Coba kalau medical check up kolesterolnya tinggi. Terus dokternya bilang ngasih ngasehat. Sebaiknya begini ya. Ini tidak boleh. Ini dijaga makanannya. Ini begini. Pasti dia stress. Mikirin makanan ini tidak boleh. Jadi ya hampir semua orang begitu gitu. Akhirnya dia selalu memikirkan hal-hal yang dia tidak boleh kesenangan. Ya itu sebenarnya ya. Kita bisa adjust sebenarnya. Dalam berapa hal hidup ini bisa di adjust. Kalau memang kondisinya sakit harus perlu perawatan. Harus perlu jaga makanan. Harus perlu diet. Harus perlu begini. Ya apa salahnya kita. Kita coba menge-just diri kita. Menyesuaikan kita. Dan sebagainya itu kita juga harus belajar menerima dulu. Oh ya kondisi saya sekarang seperti ini. Terus ada lagi yang ngomong. Ya mendingan tidak usah medical check up lah. Tidak tahu sakitnya kan. Tidak usah stress jadinya. Ya itu salah juga saya bilang. Kalau seperti orang nyetir kita salah jalan. Tidak tahu salah jalan dia. Tapi kalau kita tahu saya salah jalan. Ya kita bisa perbaiki. Seperti itu kan. Jadi ya kita harus bijak lah disitu. Dalam menghadapi hidup ini. Nonton. Ya boleh aja nonton gitu. Tapi jangan dimasukin hati semua. Apalagi habis nonton film Dracor yang heboh. Terus dilanjutkan film Indonesia itu juga yang heboh. Yang ceritanya mirip. Kemudian banyak katanya istri-istri berpikir. Apa suami saya di kantor begitu enggak ya. Gitu akhirnya. Pikiran negatifnya kemudian muncul. Ya kan. Ya Romo. Terakhir saya ada dengar Dhamma Talk juga. Menangis itu gilesa loh. Ya kita lanjut pertanyaan yang di Youtube ya Romo ya. Ada tiga pertanyaan masuk dari Honor Honor. Selamat malam. Saya mau tanya. Sudah berapa hari saya meditasi cinta kasih. Penuh dengan marah, benci, dendam. Rasanya mau give up. Apa yang harus saya lakukan? Thank you. Silahkan Romo. Ya kalau awal-awal ya bisa saja. Reaksi kemarahan kita. Sebenarnya dari kecil sampai sekarang pasti kita pernah marah. Tidak mungkin orang itu enggak pernah marah. Pernah marah dengan saudara. Rebutan mainan. Marah sama orang tua. Enggak dikasih uang jajan. Enggak dikasih main. Disuruh bantuin di rumah. Nyuci piring mungkin apalah. Itu waktu kecil. Pasti banyak marah dengan guru. Dengan teman di sekolah. Nanti sudah gedean. Marah sama pacar. Dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kemarahan-kemarahan kita itu juga kita simpan reaksinya. Nah ketika kita meditasi dia pasti akan lebih banyak muncul. Apalagi banyak hal-hal di perjalanan hidup kita ini yang tidak menyenangkan. Ditipu orang misalnya. Di PHP. Di apalah macam-macam. Jadi banyak itu kita sudah kumpulkan. Nah kalau kita meditasi di tahap awal. Biasanya memang dia itu akan keluar semuanya. Yang negatif-negatif itu biasa akan keluar. Nah itu membutuhkan waktu. Untuk bisa berdamai dengan dia. Untuk bisa merilisnya. Untuk bisa melepaskan itu semua. Jadi memang butuh waktu. Kita tidak bisa mengukurnya. Kalau saya meditasi sudah seminggu. Sebulan. Sebagainya. Itu pasti beres semuanya. Tidak bisa. Jadi memang harus bersabar. Jadi kalau kita meditasi. Kalau perasaan itu muncul. Kita sadari. Ini perasaan saya. Ini perasaan marah. Jadi bukan marah kita yang sekarang. Karena kita hanya duduk meditasi. Kita tidak ada masalah. Kita tidak ada yang diajak konflik. Jadi kita hanya bermain di perasaan kita. Jadi ketika kita menyadari saja. Jadi pelan-pelan kita bisa merilisnya. Tapi kalau kita keser lagi. Kita menulis yang baru. Kita mencatat. Membuat kesan yang negatif yang baru. Kita malah menyimpannya. Kita itu lebih banyak mengulang pikiran buruk daripada pikiran baik. Sekarang kalau ada satu peristiwa yang membuat kita marah nih. Misalnya di rumah kesal sama pembantu misalnya. Pembantunya salah. Besok pasti diingat lagi. Dan hal-hal kita ngeocehin lagi. Peristiwanya sudah kemarin. Namun jangan ulang lagi. Nah ketika kita mengingat lagi. Sebenarnya kita menggores lagi. Kita mencatat lagi di sanya kita. Di memori kita. Tapi coba kalau kita berbuat baik. Apa besok kita ingat lagi? Nah ingat kita. Ingat bukan buat kesombongan. Bukan menjadi ceritaan. Kalau kemarin saya dana begini. Kalau kemarin saya begini. Itu bisa saja kita tujuan membahagakan kita. Tetapi kita ingat rasa itu ketika kita berbuat baik. Itu seperti apa. Kita mengulang lagi di memori kita. Tapi kalau kita berbuat buruk. Kita marah. Besok itu pasti kita ingat lagi. Kita ungkit-ungkit lagi itu. Apalagi ketemu dengan orangnya di kantor. Misalnya di mana. Kita pasti akan ingat lagi. Nah ketika ingat itu sebenarnya kita mencatatnya. Jadi kalau kita sering mencatatnya. Dia makin banyak simpenannya. Nah ketika kita meditasi. Dia muncul. Nah ketika muncul sebenarnya tugas kita hanya menyadar. Ini perasaan marah saya. Bukan marah. Ini perasaan dari apa yang ada di dalam diri saya. Dan itu butuh waktu. Nanti dia pelan-pelan biasanya akan berkurang. Jadi tolong bersabar. Tolong tetap dilatih meditasi cinta kasihnya. Atau hanya menyadari saja perasaan-perasaan yang muncul. Mungkin ada yang lain. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Wiwix Delicacy. Apakah meditasi bisa melatih mental untuk lebih kuat dalam menghadapi masalah? Silahkan Romo. Ya umumnya seperti itu. Nah cuma masalahnya seperti apa? Itu saja problemnya. Karena ketika kita meditasi. Seperti yang tadi di awal juga saya katakan. Kita sebenarnya dalam artian melatih otot pikiran kita. Sama halnya seperti kita melatih badan kita. Badan kita ini sehat tapi belum tentu kuat. Nah kuatnya badan kan tergantung otot kita. Sehingga kita bisa mengangkat benda. Suatu benda. Kalau secara sehat. Hitungan sehat mungkin saja kita medical check up. Semuanya baik. Oke-oke saja. Tidak ada sakit. Artinya kita sehat. Tapi orang-orang yang sehat kalau disuruh mengangkat. Misalnya beras 25 kilo. Belum tentu dia kuat. Nah sama halnya seperti pikiran kita. Pikiran kita ini sehat. Kalau tidak sehat ya dirawat di rumah sakit jiwa mungkin. Itu yang pikirannya tidak sehat. Nah sekarang. Apakah kita kuat menghadapi problem hidup kita? Ya itu yang belum tentu. Ada orang yang putus cinta. Ya rasa tidak nyamannya sampai berbulan-bulan. Ada yang putus cinta. Ya sudah. Mungkin ya setelah itu dia ketemu lagi. Teman dan lain sebagainya. Dan pelan-pelan ya jadi lebih baik dan sebagainya. Nah itu kan tergantung pada tiap orang. Nah kondisi yang menjadi beban itu apa? Apakah kondisi itu secara sehari-hari juga kita kuat menghadapi? Misalnya problem pekerjaan. Kalau memang bukan dunia kita, bukan hal pekerjaan yang kita senangi, ya tentu saja jadi bebannya. Misalnya disuruh kerjanya bagian sales, marketing. Tapi kita tidak senang jualan. Kita mungkin senangnya lebih banyak yang di belakang meja, bukan yang ke lapangan. Itu kan jadi beban. Ya itu harus kita sesuaikan juga di hidup kita. Kerjaan kita ya harus yang mungkin sesuai dengan diri kita. Dengan niat kita, dengan pola yang kita inginkan, dan lain sebagainya itu. Jadi di hidup kita ini ya kita perlu memilah. Mana yang memang bukan hal yang kita... Kalau hal-hal yang kita senangi, yang mungkin kita bisa kerjakan, kan lebih membuat kita tenang. Tidak menjadi satu beban. Tapi kalau hal itu tidak menyenangkan dan kita harus kerjakan di situ, ya itu beban tersendiri. Dan itu yang harus kita adjust di hidup kita. Nah meditasi itu kita berusaha untuk melatih pikiran kita untuk lebih bisa menerima, kita lebih bisa melihat problem itu seperti apa, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya itu dengan lebih bicara. Mungkin ada yang lain? Ya meditasi membuat kita enggak panik ya, Romo ya. Jadi lebih enggak panik. Lebih tenang, lebih calm down. Kini pertanyaan terakhir dari Youtube, Romo. Selamat malam, Romo. Meditasi supaya enggak diganggu makhluk halus, bagaimana ya step meditasinya? Silahkan Romo. Ya sebenarnya sih secara umum kalau kami menyarankan, kalau umat buddha ya, kalau umat buddha ya, baca parita awalnya, itu mungkin membantunya. Atau mengirimkan namanya ketaran cinta kasih. Jadi kalau kadang-kadang saya nyarankan gini, dirasakan. Dirasakan dari dada ke diri sendiri, ngomong semoga semua hidup berbahagia. Dirasakan ruangannya. Artinya diingat ruangan, tempat kita tinggal, atau rumah kita. Terus kita ngomong semoga semua hidup berbahagia. Sampai sata bantu suwi tata. Dirasakan di luar tempat ini. Kita ngomong, dalam hati. Itu kita memberikan namanya ketaran cinta kasih. Kalau di buddha sih yang membaca karania metasuda, itu juga salah satu cara untuk ya silahnya berdamai lah. Dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Kita memberikan ketaran cinta kasih. Umumnya sih, kita tidak diganggu. Nah, kalau kita pergi ke tempat umum, misalnya liburan, pergi ke nginep di satu vila, misalnya dan sebagainya, ada baiknya. Kita melakukan itu supaya kita memberikan ketaran cinta kasih untuk lingkungan. Umumnya sih, tidak terganggu. Ya, kecuali kecuali misalnya Anda punya kemampuan batin. Kalau punya kemampuan batin, kalau pikiran kita denang, biasanya sih kita tidak diganggu. Kalau niat kita memang nantang, itu kadang-kadang diganggu. Tapi kalau punya kemampuan batin, kalau pikirannya masih takut, itu biasanya provensinya yang dilihat, itu biasa makhluknya yang menyeramkan. ini dari kawan-kawan yang punya kemampuan batin ya, yang cerita. Jadi kalau dia takut, dia biasanya menyeramkan. Tapi kalau dia lebih tenang, biasanya makhluk-makhluknya levelnya yang lebih bagus yang dia bisa lihat. Jadi itu tergantung dengan kondisi. Tapi secara umum, kalau kita memberikan ketaran cinta kasih, energi cinta kasih ke sekeliling kita, ke lingkungan kita, umumnya sih, kita tidak diganggu dengan makhluk-makhluk. Ya, baik. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Setelah sesi meditasi online bersama, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendangguli kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Romo Putu Dana untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silahkan. Kita akan membaca pati dana yang ada di layar. Saya akan membacanya dan Bapak-Ibu dimanapun Anda berada sambil merenungkan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dilakukan dalam hidupan ini. Apapun itu, mungkin kita berdana, berdekat, beramal, mungkin kita menjalankan latihan kemuralan kita, kita melatih pikiran kita, kita berkreditasi dan lain sebagainya. Semoga perbuatan baik tersebut berlimpah, memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk, kepada leluhur, kepada semua kehidupan, mungkin orang tua kita, kakek, nenek kita sudah meninggal, itu siapapun yang ingin kita timpahkan jasa kebaikan. dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. kemah padan japa pontu desasa sujadang subang sandu 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 baik, saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan maha anumodana kepada Romo Putudana yang telah meluangkan waktu untuk sesi meditasi online bersama dengan kita semuanya yang hadir di Zoom maupun Youtube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Semoga sesi meditasi online bersama pada malam hari ini meningkatkan keyakinan kita kepada hati ratana, membawa kebahagiaan dan membawa positif dalam keseharian. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadiri dimohon untuk bersikap Anjali. Arahang Sama Sambudho Bagawa Budang Bagawan Tang Awiwademi Swakato Bagawata Dhamo Damang Namasami Supatipano Bagawato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabesata Bawantus Sugitata Semoga semua makhluk berbahagia Sadu 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 Selanjutnya kita lanjut ke slide announcement silahkan ditampilkan host darjalan berbicara Sambudho berbicara Selanjutnya Asamu berbicara merah selanjutnya berbicara selanjutnya berbicara berbicara Jumama selamat menikmati selamat menikmati dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi meditasi online bersama terima kasih juga kepada panik yang bertugas pada malam hari ini semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan saya Juliana Mohon pamit, Suki Hotu, selamat malam, Namo Buddhaya selamat menikmati